Nama Majapahit lekat kaitannya dengan sejarah masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Majapahit bahkan dianggap sebagai salah satu kerajaan besar dengan luas wilayah kekuasaan yang hampir senusantara. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya bergelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Pendiri kerajaan Majapahit itu memerintah pada tahun 1293 M.H. hingga 1309 M.H. Puncak kejayaan Majapahit terjadi saat kerajaan itu dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk cucu dari Raden Wijaya. Dia memerintah pada tahun 1350 hingga 1389 didampingi Patih Gajah Mada. Namun sebelum Majapahit mencapai puncak kejayaan berbagai gejolak melanda kerajaan itu saat awal berdiri. Raden Wijaya di awal dia memimpin Majapahit mengalami beberapa kali peristiwa pemberontakan. Berikut ini beberapa rangkuman tentang pemberontakan yang pernah terjadi di kerajaan Majapahit. Berikut ini beberapa rangkuman tentang pemberontakan yang pernah terjadi di kerajaan Majapahit. Ranggolawe memberontak terhadap kerajaan Majapahit karena dihasut seorang pejabat licik bernama Mahapati. Kisah yang lebih panjang terdapat dalam kitung Panji Wijaya Krama dan kitung Ranggolawe. Pemberontakan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan Ranggolawe atas pengangkatan Nambi sebagai rakyat Patih. Menurut Ranggolawe jabatan Patih sebaiknya diserahkan kepada Lembusora yang nilainya jauh lebih berjasa dalam perjuangan daripada Nambi. Ranggolawe yang bersifat pemberani dan emosional suatu hari menghadap Raden Wijaya di ibu kota dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan Sora. Namun Sora sama sekali tidak menyetujui hal itu dan tetap mendukung Nambi sebagai Patih. Karena tuntutannya tidak dihiraukan, Ranggolawe membuat kekacauan di halaman istana. Sora keluar menasehati Ranggolawe yang merupakan keponakannya sendiri untuk meminta maaf kepada Raja. Namun Ranggolawe memilih pulang ke Tuban. Mahapati yang licik ganti menghasut Nambi dengan melaporkan bahwa Ranggolawe sedang menyusun pemberontakan di Tuban. Atas izin Raja, Nambi berangkat memimpin pasukan Majapahit didampingi Lembusora dan Kebu Anabrang untuk menghukum Ranggolawe. Mendengar datangnya serangan, Ranggolawe segera menyiapkan pasukannya. Dia menghadang pasukan Majapahit di dekat sungai Tambak Beras. Perang pun terjadi di sana. Ranggolawe bertanding melawan Kebu Anabrang di dalam sungai. Kebu Anabrang yang pandai berenang akhirnya berhasil membunuh Ranggolawe secara kejam. Melihat keponakannya disiksa sampai mati, Lembusora merasa tidak tahan. Dia pun membunuh Kebu Anabrang dari belakang. Pembunuhan terhadap rekan inilah yang kelak menjadi penyebab kematian Lembusora pada tahun 1300 Masei. Dikisahkan pada masa pemerintahan Jaya Negara, Putra Raden Wijaya, Nambi masih menjabat sebagai patih. Saat itu ada tokoh licik bernama Mahapati yang mengincar jabatannya. Ia selalu berusaha menciptakan ketegangan di antara Jaya Negara dan Nambi. Suatu hari terdengar berita bahwa ayah Nambi sakit keras. Nambi pun mengambil cuti untuk pulang ke Lamajang. Sesampainya di sana, ayahnya telah meninggal. Mahapati yang datang melayat menyampaikan ucapan duka cita dari Raja. Dia pun menyarankan agar Nambi memperpanjang cutinya. Nambi setuju. Mahapati lalu kembali ke ibu kota untuk menyampaikan permohonan izinnya. Akan tetapi di hadapan Raja, Mahapati menyampaikan berita bohong bahwa Nambi menolak untuk kembali ke ibu kota karena sedang mempersiapkan pemberontakan. Jaya Negara termakan hasutan tersebut, ia pun mengirim pasukan di pimpin Mahapati untuk menumpas Nambi. Nambi tidak menduga datangnya serangan mendadak itu. Ia pun membangun benteng pertahanan di Gending dan Pejarakan. Namun keduanya dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Akhirnya Nambi sekeluarga pun tewas pula dalam peperangan itu. Babat Pararaton menceritakan kejatuhan Lamajang pada tahun Saka Naga Nahudulan atau Naga Menggigit Bulan. Dan dalam babat Negara Kertagama disebutkan Tahun Mukti Guna Paksarupa yang keduanya menunjukkan angka tahun 1238 Saka atau 1316 Masehi. Pararaton mengisahkan Nambi mati dalam benteng pertahanannya di desa Rabut Buhayabang karena dikroyok oleh Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan Ikal-Ikalan Bang. Sedangkan menurut Negara Kertagama yang memimpin penumpasan Nambi bukan Mahapati, melainkan langsung oleh jaya negara sendiri. Jatuhnya Lamajang ini kemudian membuat kota-kota pelabuhannya seperti Sadeng dan Patukangan melakukan perlawanan yang kemudian dikenal sebagai Pak Sadeng atau Perang Sadeng dan Keta pada tahun 1331 Masehi. Tentang meninggalnya Empu Nambi sendiri ada dua pendapat yang sama kuatnya di mana pertama Nambi meninggal di daerah bernama Randu Agung karena ada sebuah situs bernama Candi Agung yang dipercaya masyarakat sebagai tempat perabuhan Nambi. Kedua adalah di Ibu Kota Arnon sendiri di mana Perang Lamajang terakhir berlangsung di Ibu Kota dan Empu Nambi bertahan habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Dalam penelitian C. Ma Gemman diberitakan bahwa di situs Biting terdapat komplek percandian Raja-Raja Lamajang. Gitung Sorandaka menyebutkan pada tahun 1316 ayah Pateh Nambi yang bernama Pranaraja meninggal dunia di Lamajang. Tokoh rasemi ikut dalam rombongan pelayat dari Majapahit. Kemudian terjadi peristiwa tragis di mana Nambi divitnah melakukan pemberontakan oleh seorang tokoh licik bernama Mahapati. Raja Majapahit saat itu adalah jaya negara putra dari Raden Wijaya. Karena terlanjur percaya kepada Sultan Mahapati ia pun mengirim pasukan untuk menghukum Nambi. Saat pasukan Majapahit datang menyerang rasemi masih berada di Lamajang bersama anggota rombongan lainnya. Mau tidak mau ia pun bergabung membela Nambi. Akhirnya Nambi dikisahkan terbunuh beserta seluruh pendukungnya termasuk rasemi. Para raton menyebutkan pada tahun 1318 rasemi melakukan pemberontakan terhadap Majapahit. Berita ini cukup berbeda dengan naskah gitung Sorandoka yang menyebutkan rasemi tewas membela Nambi pada tahun 1316. Para raton mengisahkan secara singkat pemberontakan rasemi terhadap pemerintahan jaya negara. Pemberontakannya itu ia lakukan di daerah Lasem. Akhirnya pemberontakan kecil ini dapat ditumpas oleh pihak Majapahit di mana rasemi akhirnya tewas dibunuh di bawah pohon kapok. Para raton selanjutnya mengisahkan adanya pemberontakan para dharma putra yang dipimpin oleh Rakuti pada tahun 1319. Pemberontakan ini terjadi langsung di ibu kota Majapahit dan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan pemberontakan rasemi. Meskipun demikian jaya negara sekeluarga berhasil melarikan diri dengan dikawal para prajurit Bayangkara yang dipimpin oleh seorang bekal bernama Gajah Mada. Setelah mengamankan rajanya di desa Bedander, Gajah Mada kembali ke ibu kota untuk mencari dukungan. Dia mengumpulkan para pejabat di rumah Tumenggung Amanca Negara atau semacam balikota dan mengabarkan kalau jaya negara telah meninggal di pengungsian. Para pejabat tampak menangis sedih setelah meyakini kalau pemberontakan Rakuti ternyata tidak mendapat dukungan rakyat, maka Gajah Mada pun memberitahu keadaan yang sesungguhnya bahwa raja jaya negara masih hidup. Akhirnya dengan kerjasama yang baik antara Gajah Mada, para pejabat dan segenap rakyat ibu kota, Rakuti dan komplotannya berhasil dimusnahkan. Rakuti merupakan seorang perwira Majapahit yang berasal dari daerah Pajarakan, sekarang Kabupaten Probolinggo. Ratanca adalah satu-satunya Dharma Putra yang masih hidup setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada tahun 1319. Dikisahkan pada tahun 1328, Ratanca menemui Gajah Mada untuk menyampaikan keluhan istrinya. Istri Ratanca mendengar berita bahwa jaya negara melarang kedua adiknya, yaitu Diyah Gitarja dan Diyah Wiat untuk menikah. Konon jaya negara sendiri berniat mengawini kedua adiknya itu. Ratanca meminta agar Gajah Mada yang saat itu menjadi abdi kesayangan jaya negara supaya mengambil tindakan pencegahan. Namun Gajah Mada seolah tidak peduli pada laporan Ratanca. Hal ini membuat Ratanca merasa tersinggung. Ratanca merupakan ahli pengobatan istana. Suatu hari ia dipanggil untuk mengobati sakit bisul yang diderita oleh Raja Jaya Negara. Di dalam kamar Raja hanya ada Diyah dan Jaya Negara dan Gajah Mada. Usai melakukan terapi pembedahan, tiba-tiba Ratanca menusuk Jaya Negara sampai tewas. Seketika itu pula Gajah Mada ganti membunuh Ratanca. Perbuatan Gajah Mada membunuh Ratanca tanpa pengadilan menimbulkan kecurigaan. Sejarawan Selamat Mulyana menyimpulkan kalau dalam pembunuhan Jaya Negara sesungguhnya adalah Gajah Mada itu sendiri. Menurut para raton saat itu Gajah Mada sedang menjabat sebagai patih daha di mana rajanya adalah Diyah Wiat. Meskipun ia dekat dengan Jaya Negara, pastinya ia pun dekat dengan Diyah Wiat. Tampaknya Gajah Mada sengaja memancing amarah Ratanca dengan pura-pura tidak peduli supaya Ratanca sendiri yang mengambil tindakan itu. Siasat Gajah Mada ini berjalan baik. Ratanca pun membunuh Raja dan kemudian langsung dibunuh oleh Gajah Mada seolah untuk menghilangkan jejak. Dengan demikian Gajah Mada telah berhasil menyelamatkan Diyah Wiat dari nafsu buruk Jaya Negara tanpa harus mengotori tangannya dengan darah Raja tersebut. Sadeng dan Ketah adalah dua wilayah Majapahit yang mencoba melakukan pemberontakan. Dalam menghadapi pemberontakan Sadeng dan Ketah, Mahapateh Majapahit yang kala itu dijabat oleh Arya Tadah memerintahkan Gajah Mada untuk melakukan upaya memadamkan pemberontakan baik dengan jalan halus maupun perang. Waktu itu Mahapateh Arya Tadah sendiri tidak dapat berbuat banyak karena sedang sakit keras. Pada mulanya Gajah Mada ingin melakukan perdekatan diplomasi dalam menghadapi pemberontakan. Akan tetapi upaya tersebut digagalkan oleh Rakembar sebab Rakembar mendahului langkah Gajah Mada. Rakembar justru membawa pasukan Majapahit ke Sadeng dan Ketah untuk menumpas pemberontakan. Ia berharap usahanya dipandang oleh Raja. Akrobat Rakembar di Sadeng dan Ketah mematikan langkah Gajah Mada untuk tampil sebagai pahlawan. Sementara di sisi lain selain tak mampu menumpas pemberontakan Sadeng dan Ketah, pasukan Rakembar juga akhirnya bentrok dengan pasukan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada. Kekacauan tersebut akhirnya dapat didamaikan oleh Raja. Pemberontakan Sadeng dan Ketah terjadi pada tahun 1331 Masehi. Waktu itu Majapahit diperintah oleh Raja Wanita yaitu Tribwana Wijaya Tunggadewi. Meskipun pada mulanya kecewa pada perpecahan di antara tentara Majapahit yang melakukan upaya pemadaman pemberontakan, Tribwana Wijaya Tunggadewi akhirnya dapat menyatukan keduanya. Sehingga kedua belah pihak yang berseteru yaitu baik pihak Rakembar dan Gajah Mada akhirnya bersatu untuk sama-sama melakukan penumpasan pemberontakan. Perang Paregrek adalah perang antara Istana Barat Majapahit yang dipimpin oleh Wikrama Wardana melawan Istana Timur yang dipimpin oleh Briwira Bumi. Perang ini terjadi tahun 1404 hingga 1406 dan menjadi penyebab utama kemunduran Majapahit. Paregrek artinya perang setahap demi setahap dalam tempo lambat. Pihak yang menang pun silih berganti. Kadang pertempuran dimenangkan oleh pihak timur, kadang juga dimenangkan oleh pihak barat. Akhirnya pada tahun 1406, pasukan barat dipimpin oleh Britu Mapel Putrawi Krama Wardana menyerbu pusat Kerajaan Timur. Briwira Bumi menderita kekalahan dan melarikan diri menggunakan perahu pada malam hari. Ia dikejar dan dibunuh oleh Raden Gajah alias Bra Narapati yang menjabat sebagai Ratu Angabaya Istana Barat. Setelah kekalahan Briwira Bumi, Kerajaan Timur kembali bersatu dengan Kerajaan Barat. Akan tetapi daerah-daerah bawahan di luar Jawa banyak yang lepas tanpa bisa dicegah. Misalnya pada tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut Kerajaan Tiongkok. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Setelah Perang Pare Greg Wikrama Wardana memboyong Bredaha Putri Briwira Bumi sebagai selir, dari perkawinan itu lahirlah Suhita yang kelak naik tahta pada tahun 1427 menggantikan Wikrama Wardana. Pada pemerintahan Suhita inilah dilakukan belas dendam dengan cara menghukum Matira dan Gajah pada tahun 1433 Masehi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!